Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi kesulitan membantau penyaluran alat STB gratis kepada warga. Pasalnya, dua dari tiga stasiun TV yang menyediakan alat STB ini berada di Jakarta. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi, Asriyadi, mengatakan, belum mendapat informasi dimulainya penyaluran STB gratis untuk warga Provinsi Jambi. Padahal berdasarkan rapat bersama, Disko Minpo Provinsi Jambi akan melibatkan KPID Jambi untuk penyaluran alat STB gratis kepada warga. Penyaluran STB gratis ini tanggung jawab pemegang single max untuk Provinsi Jambi ada tiga stasiun TV. Pihaknya sulit menghubungi dua stasiun TV yang menyediakan alat ini untuk koordinasi teknis penyaluran STB tersebut, dan masih menunggu informasi jadwal penyaluran STB gratis kepada warga. Sementara untuk kuota STB gratis bagi warga Provinsi Jambi, KPID tidak mengetahui karena data warga diambil dari dinas sosial. Yang saja kita belum tahu berapa jumlah pastinya untuk Provinsi Jambi. Tetapi yang jelas, masyarakat yang menerima STB di Provinsi Jambi ini harus terdaftar sesuai dengan data kementerian yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Provinsi Jambi dibagi menjadi lima zona, yakni zona 1, Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Zona 2, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Zona 3, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Zona 4, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Zona 5, Kabupaten Merangin. Penghentian siaran analog dimulai pada 31 April ini, yakni zona 1. Untuk tahap 2, 25 Agustus, zona 2, 3, dan 5, terakhir pada 2 November 2022, yakni zona 4. Fendri Teferi Jambi melaporkan.